Radio PPI Dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang Selamat sore dan selamat malam Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Septi Pancasakti Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pesan pagi, selamat pagi Innalhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Pada Dalam pergerakan Nah, sebelum Sebagai Rasul Alhamdulillah Ketika Ketika Sebagai Rasul Alhamdulillah Sebagai Rasul Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa menemukan orang yang menerima kuasa Di seluruh bantuan dunia ini Tidak ada yang merupakan salah satu Mu'jizah Allah berkata-kata Dengan mudah sekali kita bisa melihat Nah, kembali kepada konteks Di Jerman sendiri khususnya Tahun 1990 Hanya diketemukan Tiga buah masjid di Jerman Alhamdulillah Saat ini, dalam Tahun 10 tahun terakhir ini Di Jerman sudah ada 164 masjid Dan akan memberi 200 masjid Perkembangan itu yang luar biasa Hal ini bisa kita lihat Daripada penulis yang tidak salah itu Orang-orang yang menulis Tentang bagaimana Islam oleh Klaus Lewicki Yang ditemukan menulis tentang buku Mosk in Jerman Tentang Religious Home and Societal Challenge Dan kita ketahui bahwa 164 masjid itu akan melayani 3,5 juta warga muslim Di seluruh Jerman Yang memang saat ini kebanyakan Besar daripada Turki Dengan jumlah populasi tersebut Maka Jerman ini merupakan Negara yang kedua Di benua Eropa ini Setelah Prancis yang merupakan Banyaknya warga muslim Yang memeluk Kebersiakanannya di Jerman Namun demikian Perkembangan jumlah populasi muslim di Jerman Khususnya di Berlin ini Juga meningkat Sehingga dengan keningkatan Kecurigaan warga asli Eropa maupun Jerman Terkait dengan bagaimana Begitu pesatnya muslim ini Sehingga akibatnya apa? Bulu kita ketahui bahwa Peningkatan komunitas Jerman muslim ini Juga diikuti dengan bagaimana Meningkatnya tindak terorisme Di Eropa maupun di dunia Mengapa demikian? Bisa kita pahami memang Kecurigaan yang berkembang Menjadi luas kebencian Oleh tempat non muslim Terhadap keberadaan muslim Inilah yang mengibatkan Perlaku diskriminatif Tentunya mereka akan merasa Ini negara kita Ini tanah kita Tapi mengapa mereka datang Mengapa mereka Seolah-olah ingin menguasai Kehidupan masyarakat di Jerman Hal ini Dari temukan memang karena Banyak faktor Yang kemudian berpengar Dari bagaimana Perkembangan itu Menceder kendala Memang Tidak Bisa kita menggurus sendiri Bahwa di Quran pun Juga mengatakan demikian Yang artinya bahwa Bahwa kaum nasihat Tidak akan suka Kepada umat Islam Sebelum Mereka itu Menikuti milah mereka Nah Ria-ria hubungan muslim Dan Eropa inilah Yang kemudian Menjadi Datar belakang Bahwa warga asli Eropa ini Seakan-akan Menjadi Menjadi muslim ini Menjadi gelombang Yang menghanyutkan Apa yang Tidak terbangun Sebagai budaya Eropa asli Hal ini pun Juga kemudian Dipicu pada Dekad Tidak terakhir Tidak terakhir ini Dengan adanya Fenomena Exodusnya Pemuda-pemudi muslim Eropa Yang berangkat ke Syiria Untuk bergabung Dalam jihad Yang dinamakan oleh Islamic State Itulah yang saat ini Kemudian Diperpuruk lagi Cetak Islam ini Dengan adanya Peristiwa bom Bunuh diri Yang dilakukan oleh Orang-orang yang mengaku Menghasilkan Is Padahal Kalau kita melihat Belum tentu itu Orang Islam Kejadian itu Terjadi di London Madrid Paris Ankara Istanbul Hingga yang Kembali Terkenal di Bursa dan di Monsen Yang seolah ini Akan menjadi Pembenaran bahwa Islam itu Merupakan agama Radikalisme Ekspansif Dan juga Merusak Tanah Dunia Eropa Nah Namun demikian Belum tentu Sampai bahwa Memang Saat ini Kita pun Juga sadar bahwa Masyarakat Eropa ini Merupakan masyarakat Yang terdidik Terbuka Namun Eropa Bukanlah benua Yang diunik oleh Para masyarakat yang Tanpa Tahu bagaimana Menggunakan Nafsu itu Sehingga Tersekejumlah Orangga Eropa Asli yang Sejak awal Sudah Mengesplosikan Nyakinannya Mergetah nyaman Dengan adilnya Islam Mergetah nyaman Dengan adilnya Perkembangan Masjid yang Seperti luar biasa Jumatnya besar itu Nah Fenomena-fenomena Inilah yang kemudian Perlu kita tanggapi Dengan secara Bejaksana Bagaimana Untuk mengantisipasi Bagaimana Untuk mendakwahkan Bagaimana Untuk mewujudkan Bahwa Islam Inilah Merupakan Salah satu Solusi yang terbaik Dalam Merupakan tangan zaman Sehingga itulah Sehingga itulah Maka muncul Yang namanya Konsep Ukwah Islamiyah Apakah itu Ukwah Itulah namanya Ukwah Persaudaraan Ukwah Islamiyah Maknanya adalah Bagaimana Kita menunjukkan Persaudaraan itu Yang berlandaskan Karena hubungan Keimanan Dan keislaman Yang akan Mengisi Wajah Dan Kondisi Umat Islam Ada di saat ini Dalam Islam sendiri Bagaimana Persaudaraan itu Merupakan Kondisi yang Tidak terbatas Hanya pada Hubungan darah Hanya pada Hubungan keyakinan Hanya pada Hubungan Persaudaraan Namun Yang lebih luas Darah Ukwah Islamiyah Ukwah Bagaimana Keakinan Islam Ukwah Watoniyah Ya ukwah Hanya pada Hubungan yang Lebih luas Lagi Pada kebangsaan Dan Ukwah yang Lebih luas Lagi Pada seluruh Ukwah Yang Kepada Hubungan Manusia Insya Manusia Sendiri Sehingga Dalam Al-Quran Sendiri Sudah Jauh dari Ditekaskan Bahwa Yaitu Orang-orang Yang beriman Sesungguhnya Bersaudara Sebab itu Damaikanlah Perbaikilah Hubungan Di antara Keduanya Dan Takutlah Kepada Allah Supaya Kamu Mendapatkan Rahmat Hal Terima kasih Dan Itu adalah Merekatkan Hubungan Itulah Kontek utamanya Hubungan Agama Hubungan Sebagai Saudara Sebangsa Saudara Tentangan Juga Hubungan Kepada Sesama Umat Manusia Itulah Yang harus Kita Tekatkan Sekali Sebagai Satu Koncep Yang Tidak Bisa Sehingga Sehingga Untuk Para Ulama Menjelaskan Ada Beberapa Tahapan Dalam Ukuh Itu Yang Pertama Tahapan Ta'aruf Kita Sebagai Seorang Uslah Tahapan Berkenal Dengan Sesama Manusia Dengan Sama Teman Di sekolah Di kampus Di masjid Di Mampu Berada Kita Mengenal Ta'aruf Tahapan Ini Kita Mencoba Mengenal Orang Lain Karakternya Seperti Apa Bisa Bagaimana Seperti Kata Patah Tak Kenal Maka Tak Sayang Tahap Ini Diharapkan Mampu Membuka Diri Seluas Luas Bagaimana Orang Mengenal Diri Minimal Mengenal Bagaimana Bagaimana Kedudukannya Seperti Apa Dapatannya Apakah Seorang Geologis Seorang Fisis Seorang Politis Scientist Dan segala Macam Sehingga Orang Diharkan Adresan Al-13 Bahwa Hai Manusia Sesungguhnya Kami Telah Menciptakan Kalian Dari Seorang Pria Dari Seorang Wanita Lalu Menciptakan Kalian Berbangsa Bangsa Dan Bersuku Suku Agar Kalian Saling Menal Inilah Merupakan Konsep Pertama Bagaimana Islam Diberkenalkan Kepada Umat Manusia Untuk Lebih Mengenal Berbangsa Dan Bersuku Suku Agar Kita Saling Ta'aruf Kata Ta'aruf Inilah Mengandung Makna Yang Semajib Ta'an Allah Agar Tepas Saling Mengenal Satu Samalai Akhir Ta'aruf Inilah Dengan Memberi Makna Berkenalan Dan Kita Berkenalan Seorang Maka Kita Ambel Ta'aruf Ta'aruf Inilah Dari Agama Islam Untuk Memperat Tali Persaudaraan Antara Sesamah Muslim Secara Khusus Dan Secara Umum Untuk Sama Manusia Kemudian Pala Olah Pun Menyatakan Bahwa Setelah Ta'aruf Apa Yang Kita Hakukan Kita Menolakan Tafahum Saling Mengerti Inilah Dampak Daripada Ta'af Ini Setelah Kita Tahu Nama Tahu Tinggal Dimana Kita Jadi Paham Bagaimana Kata Orang Itu Sendiri Bagaimana Kelebihan Beliau Bagaimana Kurang Beliau Bagaimana Sesuatu Itu Bisa Dikembangkan Dalam Kontes Kedepaan Kita Sehari Hari Setelah Kita Paham Mereka Kemudian Setelah Paham Saring Membantu Setelah Tidak Keserpa Anak Keserpah Bagaimana Dia Pribadi Seperti Apa Maka Kita Bagaimana Seseorang Itu Mempunyai Kelebihan Maka Kekurangan Maka Bagaimana Kekurangan Itu Kita Tutupi Dengan Saring Membantu Ta'afun Akan Menjadi Kita Lebih Ringan Dalam Membantu Dan Sudah Paham Bagaimana Keluarga Kita Maka Bagaimana Peluang Kita Untuk Membantu Dia Dalam Menghadapi Kehidupan Sehari Hari Maka Jika Ada Yang Sedang Kesehatan Ekonomi Misalkan Masuklah Tinggal Di Rantau Jauh Dari Orang Tua Jauh Dari Saudara Inilah Konsep Konsep Ta'awun Inilah Kita Kembangkan Seperti Dalam Al-Makda Ayat 2 Al-Makda Konsep Yang Secara Bertat Nabi Allah Ajarkan Dengan Para Ulama Untuk Selalu Bertaruf Kemudian Kemudian Diikuti Dengan Artinya Memahami Tasamuf Takah Bagaimana Saling Menghati Dan Kemudian Ta'awun Saling Membantu Dan Sehingga Itulah Akan Tercipta Yang Namanya Tasamuf Bermurah Hati Tasamuf Berasal Kata Ba'asara Toleransi Yang Mempunyai Arti Bermurah Hati Kata Lantas Samu Adalah Tasahul Yang Berarti Bermudah Mudah Kemudian Sekata Samu Ililah Akan Menyajarkan Kesabaran Dalam Kehakinan Kehakinan Orang Tidak Bagaimana Pendapat Yang Berbeda Amal Amal Yang Berbeda Walaupun Ketentangan Dengan Kehakinan Kita Namun Dengan Penggambar Syarat Allah Itulah Maka Kita Akan Memahami Konsep Itu Kita Tidak Boleh Melahat Menyakih Hati Menyakih Hati Orang Lain Bahkan Menyerang Dan Mencela Orang Lain Walaupun Tidak Pendapat Berbeda Beda Allah Bersabda Bahwa Perumpamaan Orang Orang Mumin Dalam Hasil Nasih Salih Basih Dan Salih Cinta Itulah Bagai Satu Jasad Dan Satu Tubuh Apabila Satu Anggota Kita Yang Sakit Dan Mengeluh Maka Ibat Itulah Maka Anggota Yang Sikap Belapang Dada Dalam Seperti Mengharap Perbedaan Menempuhkan Rasa Cinta Dan Kasih Sayang Mengambangkan Sikap Hormat Menghormati Dan Meninggang Rasa Tersama Manusia Merat Kesatuan Dan Kesatuan Serta Persaudaraan Di antara Manusia Menjaga Dan Menghormati Kewajiban Orang Orang Lain Menjaga Memah Agama Sosial Dan Adat Seti Adat Apalagi Di Jerman Ini Sudah Berbeda Adat Sejadat Berbeda Agamanya Berbeda Budayanya Maka Konsep Taksam Mula Ini Yang Tergankan Teguh Sehingga Itu Kita Menemukan Sikap Tanggung Jawab Yang Luar Bisa Dalam Hati Kita Untuk Memahami Bagaimana Kehidupan Jerman Masyarakat Ini Dan Menjaga Teguh Bagi Kehidupan Ini Untuk Menjadi Lebih Baik Lagi Sehingga Membangun Ukwa Islam Di Negara Jerman Dengan Ibu Kota Bada Inilah Maka Diharapkan Pelaksanaan Syariat Islam Ini Akan Menjadi Lebih 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 Sehingga Ukwa Akan Terbangun Dengan Baik Dan Juga Kebutuhan Kebutuhan Umat Dalam Rangga Menyesaikan Persoalan Umat Ini Tentunya Akan Sangat Berat Sekali Kita Jaga Di Tanah Air Kita Dengan Mudah Mendengarkan Suara Di Tanah Air Kita Bisa Dengan Mudah Mendengarkan Suara Orang Mengaji Di Tanah Air Kita Bisa Dengan Mudah Mendengarkan Tau Siah Setiap Jam Setiap Saat Kita Buka Channel TV Radio Tau Siah Itu Akan Dengan Dengar Dengar Tapi Dengan Jerman Ini Dengan Mendengarkan Itu Suara Ada Hanya Bisa Terdengar Dalam Kondisi Ruangan Itulah Sikap Tasamu Yang Kita Tunjukkan Bahwa Islam Dengan Wajah Yang Damai Wajah Yang Seduk Tapi Tanpa Meninggarkan Syariat Kita Tunjukkan Kepada Masyarakat Jerman Bahwa Islam Adalah Yang Fokus Dan Dengan Mudah Kita Bisa Berukuh Dengan Masyarakat Yang Berbeda Agama Berbelakang Memang Ukuah Ini Dengar Dengan Agidah Dan Akan Mudah Hancur Dan Luluh Apabila Agid Wakan Dediakan Pada Kebahagilan Derajat Dengan Kuat Dan Rapih Maka Akal Muslim Akan Menjadi Sesana Empuk Oleh Umat Yang Lain Dan Sehingga Seperti Dari Rasulullah Besar Bahwa Hampir Umat Luan Itu Berskongkol Mengeroyok Kalian Seperti Orang Yang Makan Yang Mengeroyok Makan Dari Nampan Seorang Akan Bertanya Apakah Saat Itu Sedikit Wahai Rasulullah Sahabat Banyak Demikian Rasulullah Menjawab Dalam Nautan Dan Allah Akan Mencaput Hati-hati Manusumu Besar Takut Terdapat Kalian Allah Masukkan Di hati Kalian Penyakit Wahan Apakah Itu Wahnya Rasulullah Wala Itu Adalah Beliau Menjawab Cinta Dunia Dan Takut Akan Maku Sehingga Islam Yang Kemudian Ternyata Diambil Oleh Orang-orang Jerman Sendiri Dengan Apa Bersatunya Jerman Barat Dan Jerman Timur Menjadi Satu negara Jerman Di Kau Tahun 1900 18 Kemudian Demikian Ide Okoha Ini Diambil Oleh Oleh Eropa Dengan Menyatunya Eropa Satu Benua Satu Negara Mata Uang Global Yang Satu Kekuatan Luar Biasa Untuk Itu Demikian Maka Ide Okoha Islam Seharusnya Diambil Oleh Umat Islam Dengan Lebih Bagus Laki Dengan Memajibkan Umat Islam Memujudkan Dalam Nyata Bukan Hanya Terjadi Pada Kurun Waktu Yang Lama Dikipus Yang Lalu Dimana Umat Islam Bersatu Dalam Kangka Okoha Islam Yang Nyata Namun Bagaimana Okoha Islam Ini Terlewujud Dengan Satu Setengah Milyar Umat Islam Ini Tantangan Yang Luar Biasa Potensi Yang Luar Biasa Satu Setengah Milyar Umat Islam Ini Akan Memujudkan Unifikasi Yang Real Dalam Seperti Setidak Okoha Islam Antara Indudu Namun Dalam Berbangsa Bernegara Dan Juga Beragama Sehingga Terlewujudlah Islam Yang Sebenarnya Mungkin Ini Mbak Seti Sebagai Pengacara Awal Kita Dalam Perkembangan Okoha Islam Yang Ternyata Di Akui Dan Juga Digunakan Oleh Masyarakat Yang Namun Muslim Dan Ini Menjadi Pocoran Kita Bersama Bahwa Okoha Islam Alah Suatu Kenesayaan Suatu Kemunggan Yang Dari Bersama Dalam Sesuatu Yang Dari Adik Yang Nyata Dari Ya Menarik Sekali Pak Murtad Kajiannya Tadi Subhanallah Ternyata Islam Memiliki Nilai Yang Nuhur Dimana Bisa Menyikapi Perbedaan Rasulullah Salam Pun Begitu Juga Pada Jaman Beliau Ketika Islam Itu Baru Muncul Menghadirkan Dengan Wajah Damai Tidak Dengan Kekerasan Waktu Itu Bagaimana Rasulullah Sendiri Menunjukkan Sebagai Seorang Muslim Bagaimana Kita Seharusnya Bertindak Dan Bertoleransi Terhadap Agama Yang Lain Subhanallah Sekali Sesi Satu Tidak Terasa Berlalu Mungkin Saya Serahkan Kembali Kepada Mbak Iza Koordinator Radio PPI Dunia Untuk Break Silahkan Mbak Iza Baik Terima kasih Mbak Sabti Ya Sesi Pertama Dari Acara Pena Pada Sore Hari Ini Tentang Melihat Dakulah Islam Di Ibu Ketanjir Nandrayana Setelah Ini Setelah Break Satu Lagu Dari Hadis J Assalamualaikum Kami Akan Kembali Lagi Menemani Ruang Dengan Sama TPI Tetap Di Radio PPI Dunia Masih Di Radio PPI Dunia Suara Anak Bensa Satu Cinta Satu Indonesia Dalam Program Spesial Edisi 25 September 2016 Karena Pengajian Online Uni Eropa Dan Pada Sele Hari Ini Masih Dalam Tema Keliat Dakwah Islam Di Ibu Kota Jerman Sama Sya Iza Ditemani Mbak Serti Sebagai Moderator Dari PCIM Jerman Dan Bapak Ahmad Muktaf Haifani Sebagai Narasumber Kita Pada Petang Hari Ini Dan Untuk Selanjutnya Saya Kembali Serahkan Ke Mbak Serti Sebagai Moderator Silahkan Mbak Terima kasih Mbak Iza Atas Pembukaan Untuk sesi Keduanya Saya Langsung Ajar Serahkan Pada Pak Muktaf Untuk Sesi Kedua Silahkan Pak Menarik Sekali Sepertinya Pendengar Semua Semua Sudah Tak Sabar Lagi Ini Menunggu Sesi Kedua Saya Serahkan Waktunya Silahkan Pak Terima kasih Baik Dita Kedua Ini Kita Mencoba Untuk Menyampaikan Mengapa Terjadi Perbenturan Mengapa Orang Eropa Itu Pada Umumnya Agak Menjengkelkan Islam Ternyata Memang Karena Dari Latar Belakas Memang Terjadi Perbenturan Di Seperti Itu Kalau Kita Ternyata Bahwa Islam Ini Masuk Ke Benua Eropa Itu Adalah Masuk Ketika Masuk Islam Lewat Spanyol Andalusia Memang Disitu Kita Ada Sendiri Bagaimana Selanjut Andalusia Yang Dikuas Oleh Islam Ternyata Tahun 17 Ini Merupakan Faktor Istana Pertama Terdakan Sejarah Perbenturan Budaya Islam Dan Barat Ketika Itu Ternyata Menak Penaklukan Jamannya Khalifah Al-Walid Bin Abdul Malik Dibad Bani Umayyah Tahun 1911 Kemudian Disitulah Islam Berkembang Ke Eropa Sampai Dengan Tahun 1492 Nah Dari Akbat Itulah Mulai Dan Sekarang Perbenturan Budaya Adat Istiadat Ajaran Dan Sekarang Itulah Sehingga Kemudian Tidak Banyak Orang Yang Menyatari Bahwa Perbenturan Itu Menyebabkan Perperangan Yang Cukup Dahsyat Yang Mungkin Kita Kenal Dengan Adanya Namanya Perang Salib Perang Salib Terjadi Perang Terjadi Perang Sampai Perang Sampai Perang 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 Agama Tidak Pula Kunjung Surah Itulah Konflik Yang Kemudian Sampai Saat Ini Terjadi Kejurgaan Orang Orang Eropa Tidak Perang Islam Yang Sebenarnya Islam Yang Kita Katakan Sebagai Rahmatan Alamin Itulah Jutuh Yang Terbalik Karena Memang Dari Sejarah Dan Demikian Yang Kedua Konflik Adanya Budaya Masyarakat Eropa Seperti Merasa Khawatir Bahwa Ketanya Orang Orang Islam Kedunia Barat Akan Kemudian Merubah Budaya Mereka Merubah Budaya Nenek Moyang Mereka Yang Bila Adanya Budaya Paganisme Ada Budaya Budaya Yang Kemudian Menjadikan Berbentangan Islam Itulah Mereka Masyarakat Khawatir Ketanya Islam Akan Merubah Budaya Mereka Memang Kita Sadar Bahwa Kedatangan Imigren Islam Pada Mulanya Itu Kemudian Mereka Bekerja Membelajar Dan Segala Macam Itu Akan Terjadi Akkulturasi Budaya Akan Terjadi Friksi Yang Mungkin Memang Berbeda Antara Budaya Pada Budaya Faktor Ketiga Adalah Faktor Ekonomi Yang Membarkan Perbenturan Antara Islam Dan Barat Mengapa Apalagi Saat yang terjadi Dalam kurang Tiga Empat Tahun Terakhir Kebijakan Daripada Perdana Menteri Angela Markkow Bahwa Baiknya Imigren Yang datang Dari Akibat Perang Suriah Dan Dari Dari Eropa Afrika Ini Akan Secara Ekonomi Mengurangi Pendapatan Warga Karena Pajak Merga Yang Dibayarkan Kepada Negara Atau Pendapatan Negara Sendiri Tentunya Akan Dialihkan Untuk Mencukupi Kebutuhan Kebutuhan Yang Diyakini Oleh Masyarakat Migrat Itu Akan Diharkan Sehingga Dengan Dari Itulah Maka Bagian Biaya Yang Harusnya Dibayarkan Untuk Kembali Ternyata Sebagian Digunakan Untuk Membiaya Para Mekan Dari Suriah Irak Palestina Mampu Dari Afganistan Faktor Keempat Yang Terkenal Eksternal Mengapa Dikawah Ini Agak Bergembang Di Eropa Adalah Faktor Politik Hingga Saatnya Masih Ditemui Pemahaman Yang Salah Dekat Islam Oleh Masyarakat Barat Jerman Mereka 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 Semangka Bahwa Islam Ini Dikaitkan Dengan Kekerasan Dikaitkan Dengan Perang Dikait Dengan Budaya Pedang Sehingga Dikaitkan Ekspansif Yang Begitu Kuat Sehingga Mereka Mau Enggak Masyarakat Dengan Setelah Politik Akan Mengganggu Pemikiran Mereka Dan Juga Keberhasilan Dari Partai Yang Baru Lahir Perasaan Ini Partai Alternatif For Deutschland Atau AFD Atau Alternatif Untuk Jerman Mereka Mendapatkan Dukungan Dan Meraih Suara Signifikan Di Berapa Negara Bagian Jerman Partai Adil Inilah Yang Membuatkan Bangkit Gerakan Sehat Kanan Sehingga Dari Sisi Yang Non Parlemental Muncul Namanya Patriotismus Islam Berlandes Atau Partisme Melawan Islam Tanah Barat Dan Gerakan Karina Yang Kemudian Sikit Berani Akan Berhasil Menyudupkan Muslim Jerman Dan Eropa Benda Umumnya Sebagai Bia Yang Bertanggung Jawab Atas Segala Pergelakan Yang Terjadi Adil Merupakan Wadah Kelompok Sahab Radikal Muslim Yang Tumpu Dengan Begitu Kuat Menggelombung Dan Memanfaatkan SOS Di Atas Untuk Mengingatkan Bahwa Peran Muslim Yang Nanti Banyak Akan Merubah Budaya Mereka Akan Merubah Politik Mereka Akan Merubah Pendapatan Mereka Untuk Mencoba Mengkambing Hitamkan Orang-orang Muslim Yang Ada Di Jerman Begitu Bagaimana Pas Di Ini Adalah AFD Mengkampanye Tembak Di Tempat Terpung Sosyria Yang Datang Ke Jerman Itulah Tantangan Yang Harus Kedahapi Oleh Pemati Islam Yang Ada Di Jerman Ini Dan Sehingga Ada Juga Satu Penyataan Dari Majladi Dev Polak Sosyologi Yang Kemudian Menampakan Berperan Dalam Mengkampanyekan Negara Islam Bahwa Bahkan Menempatkan Bahwa Buddha Dan Hindu Itu Membuat Agama Cinta Damai Sedangkan Islam Adalah Agama Kekerasan Tudu Yang Memantau Agama Oleh Perjalan Perjalanan Ini Pun Menemukan Bahwa Setengah Dari Masyarakat Jerman Mengklaim Islam Sebagai Ancaman Bagian Negara Mereka Sehingga Katanya Setelah Eksternal Ini Pula Bahwa Muslim Eropa Atau Jerman Ini Seakan Saat Inipun Mendapatkan Cobaan Dari Dua Arah Dari Depan Datang Dari Sebagai Masyarakat Eropa Yang Berwarna Ekstrim Kanan Yang Dimotor oleh Patev Pegida Dan AfD Yang Cenderung Rasis Dan Juga Dari Setelah Baru Belakang Atau Tusukan Dari Belakang Sesuai Dari Asyik Muslim Sendiri Yang Bersuat Radikal Organisasi Yang Menangkat Islamic State Atau Is Itu Faktor External Faktor Internal Apa Ternyata Perkembangan Da'wah Pun Juga Memunculkan Banyak Kelompok Dan Gerkan Islam Sendiri Yang Dianggap Menjadi Persoalan Dalam Membangun Membangun Pembuah Islam Padahal Persoalan Ini Harus Dianggap Secara Wajar Karena Secara Syarak Pun Memperbolehkan Bahwa Kaum Muslim Untuk Membentuk Satu Atau Kelompok Atau Lebih Yang Gerakan Ini Selama Tidak Atau Merawan Daripada Asas Islam Dan Berjuang Untuk Dikasat Alam Makan Itu Dignakan Sepertilah Ferman Allah Dalam Surat Al-Imar Ayat 104 Yang Hendak Diantakan Sekalian Ada Sekolah Umat Yang Menyuruh Kepada Kebajikan Menyuruh Kepada Amar Ma'ruf Dan Mencegah Daripada Hal Yang Muka Kelompok Kelompok Itulah Mereka Orang Yang Beruntung Jadi Peran Amar Ma'ruf Ini Harus Didenungkan Sebagai Perbuatan Perbuatan Yang Mendekatkan Bih Kita Kepada Allah Dan Juga Dalam Hal Untuk Mencegah Segala Perbuatan Yang Muka Yaitu Perbuatan Yang Menjauhkan Bih Kita Daripada Allah Jadi Perbuatan Yang Menjauhkan Ini Sudah Dikatakan Perbuatan Yang Muka Sebaliknya Islam Pun Juga Akan Haramkan Dengan Kelompok Kelompok Atau Individu Islam Itu Yang Akan Saling Berpecah Belah Dan Bermusuhan Kelompok Yang Banyak Memang Tidak Satukan Tetapi Dalam Rangka Memenuhi Sampada Allah Mereka Harus Memiliki Visi Dan Misi Yang Sama Yakni Memujudkan Kehidupan Islam Dengan Tegaknya Syariat Islam Yang Kedua Adalah Ternyata Ada Kebijakan Dari Perdana Menteri Jerman Pula Yang Memasukkan Islam Ini Sebagai Acaran Yang Bagian Daripada Kurikulum Pendidikan Di Jerman Menteri Pendidikan Jerman Telah Memberikan Ramburan Wijau Untuk Memasukkan Ajaran MNI Menunjukkan Transparensi Seperti Apa Pendidikan Islam Itu Dan Bagaimana Islam Sebenarnya Sehingga Untuk Menunjukkan Kepada Citra Islam Sebagai Citra Radikalisme Namun Demikian Sayangnya Sendiri Di Pihak Kita Sendiri Di Jerman Sendiri Bahwa Seruan Untuk Masukkan Kurikulum Jerman Tidak Dibarungi Dengan Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Acara Yang Memadai Sebagai Contoh Tahun 2008 Hanya Ada 120 150 Guru Agama Islam Yang Tersebut Jerman Namun Itu Tidak Mampu Untuk Memenuhi Dahaga Akan Islam Terhadap 250 Ribu Siswa Sehingga Aspek Kekorangan Guru Agama Atau Uspad Ini Ini pun Juga Ternyata Diasakan Dura Disitual Non Formal Dan Pak Minimnya Para Pemuka Agama Juga Mempengaruhi Jalanya Da'wah Di Negara Jerman Tidak Hanya Di Bangku Sekolah Namun Juga Di Luar Sekolah Pun Pembinaan Tadamu Alaf Untuk Menerima Pernyataan Syahdat Itu Mereka Akan Kualahan Contoh Adalah Di Dua Religion Di Itu Satu Media Islam Yang Terpaksa Menerima Pernyataan Syahdat Melalui Pelayanan Via Telepon Tiga Juga Demikian Faktor Entang Yang Ternyata Membawa Menghampar Da'wah Adalah Bagaimana Sedikitnya Umat Islam Yang Memiliki Background Pendidikan Tinggi Dan Pendidikan Yang Ada Dengan Budaya Jerman Sehingga Faktor Budaya Faktor Bahasa Itu Menjadi Sangat Kesuatu Sendiri Untuk Menyampaikan Rasulullah Ini Kepada Masyarakat Jerman Sehingga Kegiat Integrasi Antara Muslim Yang Mungkin Saknen Adabani Dilakir Oleh Imigran Dengan Masyarakat Jerman Agak Sedikit Tergendala Sehingga Jerman Dapati Sedikit Sekali Orang Berbenten Tinggi Untuk Imigran Yang Kemudian Mempengaruhi Sikap Masyarakat Jerman Ada Benteng Ada Faktas Yang Nampak Jelas Ini Muslim Men Muslim Ini Imigran Ini Penduduk Asli Ini Yang Harus Kita Berubah Bahwa Muslim Adalah Orang Yang Mulia Berberudukan Tinggi Dan Untuk Itu Maka Perlu Kita Kenalkan Apa Aktivitas Da'wah Di Jerman Di Bali Ini Khususnya Mari Kita Berbentuk Kembali Bahwa Masjid Merupakan Sentral Pendidikan Masjid Merupakan Pusatnya Pendidikan Pusatnya Kegiatan Islam Pusatnya Perkembangan Da'wah Kita Kembali Lagi Kepada Back to Basic Disitulah Masjid Masjid Bukan Hanya Sebagai Tempat Masyarakat Untuk Sholat Untuk Kegiatan Ritual Ibadah Jumat Untuk Kegiatan Ritual Ibadah Fardu Berjamaah Namun Di Masjid Inilah Kegiatan Islam Caya Bergembang Di Masjid Inilah Ada Al-Quran Bergembang Kita Kembangkan Dalam Konteks Untuk Memahami Isi Misi Quran Tuh Sendiri Bagaimana Konsep Belajar Mengajar Kita Kembalikan Masjid Bagaimana Kita Bermusyawal Bermufakat Bagaimana Kegiatan Kegiatan Yang berkait Dengan Mu'amalah Untuk Memahami Masjid Di Kota Balit Alhamdulillah Di Kota Balit Ini Yang merupakan Pusat Kegiatan Pemerintahan Di Jerman Pusat Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Sejarah Jerman Ini Sudah Mulai Banyak Kepedulian Kembali Kepada Komunitas Di Bersendiri Sudah Banyak Komunitas Internasional Dari Afrika Europa Arab Asia Indonesia Malaysia Brunei Pakistan Dan Sebagainya Mereka Mantap Di Berlin Mereka Bekerja Menikah Dengan Warga Sendiri Warga Bersama Ataupun Warga Komunitas Internas Internas Mereka Tinggal Apasih Seperti Pelajar Mahasiswa Tugas Dinas Ataupun Kunjungan Beserta Dan Mereka Mulai Perlu Adanya Komunitas Yang Begitu Mantap Contohnya Sendiri Adalah Di Berlin Hingga Saat Ini Dari 3,4 Juta Jiwa Sudah 250 Komunitas Islam Bergama Islam Kemudian Tahun 2007 Terkata Jumlah Komunitas Enak Di Berlin Sudah 2.000 Orang Dan 1.200 Orang Adanya Adalah Muslim Dan Kemudian Kita Nada Statistik Uni Eropa Menunjukkan Bahwa Muslim Di Eropa Sudah 250 Orang Tahun Tahun 50 Namun Kemudian Bergembang 17,5 Juta Tahun 2007 Umat Islam Tumpuk 7,5 Persejaan Di Eropa Sehingga Kalau Kita Bisa Kita Tari Benang Lurusnya Artinya Tahun 2015 Kemarin Ini Saya Sudah Dari Sendiri Sudah Ada Kurang Lebih 450 Ribu Orang Muslim Dan Jumlah Warga Muslim Indonesia Ini Kalau Kita Estimasi Akan Menjadi 1.900 Orang Nah Disini pentingnya Da'wah Pentingnya Kebutuhan pendanaan masjid Yang permanah di Belin Sebagai pusat da'wah Pusat ibadah Pusat pergerakan-gerakan Pusat keumatan Pusat Pengemasan-pengemasan ma'ah Belum sekali Dan Alhamdulillah 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 Di Belin Sudah Ada Mas Al-Falah Yang Di Kebutuhan 1984 Sebagai Sarana Untuk Berkempul Marah Para Masjid Islam Indonesia Kemudian Sudah Ada 80 Masjid Di Kota Belin Alhamdulillah Sekali Yang Sekarang Ini Mas Al-Falah Yang Bertempat Di Jalan Standar Lestrasa Di Da'ah Al-Mu'abit Wedding Merupakan Kawasan Yang Padat Penduduk Dan Merupakan Kawasan Da'wah Islam Kawasan Perkembangan Islam Di Belin Untuk Komunitas Indonesia Dan Tetap Diikuti Oleh Seluruh Masjid Dan Komunitas Muslim Indonesia Khususnya Dan Turki Arab Juga Banyak Yang Berkontribusi Di Sana Kemudian Komunitas Yang Bersudah Yang Percaya Pada Adalah Tuhan Yang Masjid Atau Allah Maka Kebutuhan Untuk Mempacari Agama Ini Perlu Ditingkatkan Lagi Iman Dan Ketawa Merupakan Kungsi Utama Dalam Mereka Untuk Memahami Air Kaum Yang Allah Dan Juga Tentunya Akan Derserkan Oleh Masjid Bersama Perlu Diketahui Oleh Jamaah Sekalian Para Komunitas Islam Di Al-Falah Ini Banyak Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Satu Mingguan Terakhir Tidak Pernah Berhenti Ada Pengajian Bulanan Yang Dilakukan Satu Bulan Sekali Maksudnya Dengan Mengundang Ustadz Dari Luar Maupun Dari Dalam Internal Belin Sendiri Ada Pengajian Ibu Umur Falah Yang Cukup Besar Di Lakukannya Kemudian Ada Pengajian Bapak Al-Hisab Yang Ikuti Oleh Para Jamaah Baik Itu Mukimin Ada Di Berin Maupun Para Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dan Berkeluarga Ada Pengajian Mingguan Bapak Muda Dan Mahasiswa Yang Pada Kurung Waktu Semester Kemarin Ada Gerakan Ganteng Ganteng Subwan Mahasiswa Dengan Kedengan Kita Mendengarkan Tau Siah Pak Ustadz Kita Ada Juga Taman Pendidikan Al-Quran Bagi Para Anak Kita Yang Belajar SD SMP Untuk Membaca Mengkira Al-Quran Memaham Al-Quran Dengan Mengikuti Taman Pendidikan Al-Quran Dan Biar Lupa Kontinuitas Kita Solat Jum'at Dan Solat Solat Fardu Dilaksanakan Tengah Tarawih Pada Bulan Ramadhan Alhamdulillah Dilakukan Penuh 30 hari Walaupun Kita Berapa Selama 30 jam 18 jam Satu hari Tetap Menyakkan Kita Dalam Bertarawih Bersama Dengan Seluruh Jamaah Muhammadiyah Mampu Jamaah Lain Mata Muslim Anda Di Berlin Tetap Dengan Khusuk Melaksanakan Tarawih Walaupun Dengan Kondisi Yang Cukup Dingin Dan Tetap Berdakwah Termasuk Perayaan-perayaan Islam Muharram Ramadhan Idul Fitri Idul Adha Dan Juga Yang lain Termasuk Pengumpulan Dan Penyerahan Sekarang Hewan Kurban Biasakan Di Berlin Peran Masyid Al-Falah Ternyata Cukup Meluas Tidak Punya Hanya Untuk Galangan Orang-orang Indonesia Saja Tapi Kontribusi Luar Biasa Masyid Al-Falah Tergabung Di jaringan-jaringan Masyid Berlin Yang Bernama Inisiatif Berlin Muslim Atau Ibnus Dan Juga Al-Falah Tergabung Dalam Paguyipan Lintas Budaya Agama Di Berger Platform Wedih Muabid Dan Alhamdulillah Al-Falah Ini Terintegrasi Pula Dalam Pergiatan Yang Dipilih Seperti Satu Wakil Umat Islam Dalam Komisi Integrasi Departemen Dalam Negeri Islam Nah Jangan Lupa Ketika Ternyata Namanya Bukan Masyid Indonesia Wishay IWKZ Itulah Namanya Perkumpulan Indonesia Yang Merupakan Komunitas Indonesia Dan Mahasiswa Dan Penduduk Mukimin Yang Tergabung Dalam IWKZ EVAU Yang Mulai Aktif Tahun 2006 Dan Alhamdulillah Dengan Istiqomah Kita Sampai Kita Akan Berjalan Nah Kemudian Apa Strategi Da'wah Yang Kita Laksanakan Yang Saktimun Kita Laksanakan Seperti Yang Dalam Kembali Kita Dalam Al-Ihmat Ayat 104 Tadi Adalah Terwujudnya Kehidupan Islam Dengan Tegaknya Syariat Maka Perlu Fisi Ini Kita Sedikan Dalam Misi Yang Nyata Yaitu Menumbuhkan Hiroh Dan Menjadikan Islam Sebagai Tolukur Dalam Pemikiran Gerakan Perkuatan Sikap Yang Ini Merupakan Sesuatu Kesadaran Pribadi Oleh Seorang Individu Yang Akan Terbentuk Dalam Kehidupan Dalam Berkomunitas Dengan Masyarakat Yang Dua Kita Jadikan Bahwa Islam Ini Sebagai Satu Solusi Untuk Mengatasi Permasalahan Hidup Dan Juga Bagaimana Hidup Matinya Islam Selalu Bertujuk Kepada Hati Manusia Ini Untuk Satu Patokannya Yang Menjadikan Islam Sebagai Opini Dan Solusi Dalam Sejap Permasalahan Hidup Dalam Sejap Kondisi Yang Ada Kita Tunjukkan Islam Ini Merupakan Salah Satu Satu Solusi Yang Akan Dikengguna Oleh Masyarakat Untuk Memangui Kebetulan Hidupnya Dan Juga Bagaimana Amarah Ma'ruf Nahimungkar Tetap Kita Jalankan Tanpa Meninggalkan Perintah Sekitar Dan Bagaimana Kita Membawa Dalam Kehidupan Permasakat Dan Perbangsaan Negara Dan Juga Membawa Kehidupan Masyarakat Di Jerman Ini Tetap Kita Tentukan Sebagai Muslim Yang Santun Dalam Kerangka Syarikat Kemudian Semestinya Dalam Berbagai Kelompok-kelompok Tadi itu Ada Kelompok Jamaah-Jamaah Tarbiah Misalnya Ada Kelompok Jamaah Muhammadiyah Ada Kelompok Jamaah Nahdlatul Ulama Ada Kelompok Jamaah Dalam Kerangka Ada Istiadar Sunda Padang Dan Dan lain Kita Bersama-sama Kita Membawa Fata Bikul Khairat Untuk Menunjukkan Islam Yang Rahmat Lillah Alamin Tapi Tidak Bisa Berhenti Hanya Satu Kelompok Itu Harus Saling Bersama-sama Bawa Membawa Apakah Pemikiran Yang Dikembangkan Benar-benar Sesuai Dengan Kerangka Al-Quran Dan Sunnah Itu Pertanyaan Apakah Gerakan Sesuai Dengan Tentukan Syariah Dan Nabi Itu Tantangan Apakah Serasional Perjualangan Ini Memang Bisa Diharapkan Mampu Menyelesaikan Seratuntas Segenal Problematika Umat Dan Menegakkan Kembali Kehidupan Islam Yang Didalamnya Diterapkan Syariah Dan Umat Untuk Bersatu Oleh Karena Itu Perlulah Persatuan Dijaga Tanpa Membedakan Dari Adat Istiaga Budaya Sumber Bagaimana Konsep-konsep Mengingat Islam Ini Harus Menjadi Target Utama Yang Diterapkan Dengan Masjid Sebagai Basiknya Sebagai Tempat Pertama Kita Bergerak Tempat Kita Berdiskusi Bermu'a Amalat Bermusyarah Kita Mencoba Untuk Menegakkan Kalimat Allah Dijaga Ini Dengan Aspek Mungkin Tanpa Memenuhkan Budaya Yang Ada Disini Dan Kita Bersama Berkada Dengan Tangan Untuk Menunjukkan Bahwa Kewajiban Dawa Ini Merupakan Kebutuhan Yang Harus Dilaksanakan Dan Merupakan Tantangan Yang Dijaga Oleh Semua Elemen Masyarakat Apakah Itu Mungkin Apakah Itu Bekerja Apakah Itu Mahasiswa Kita Bawa Bawa Bersama Kita Berjalan Seiring Sejalan Untuk Menentukan Bagaimana Nilai-nilai Islam Tetap Diterapkan Kita Kaji Kembali Mana Perangkat Gerakan Mana Orientasi Gerakan Yang Mutlu Dilakukan Dan Mana Yang Memang Tidak Yang Besar Datinggalkan Dalam Mereka Kembali Memajukan Islam Secara Nyata Bagaimana Kita Memang Kondisi Faktual Islam Di Jerman Dan Di Berlin Ini Dan Bagaimana Kondisi Ideal Kita Tutkan Itu Merupakan Pertanyaan Pertanyaan Yang Harus Kita Jawab Secara Bersama Sama Dan Tak Lupa Pula Dalam Kerangka Mencari Tidak Temu Antara Gerakan Islam Ini Penting Dicadari Bersama Bahwa Setiap Gerakan Islam Alapun Yang Mengkandungkan Kehidupan Islam Ini Pasti Akan Berhadapan Dengan Tiga Pertanyaan Pertama Tiga Pertanyaan Kita Menyembunikan Diri Ah Saya Hanya Masyarakat Pemak Saya Saja Itu Bukan Masyarakat Saya Bukan Seperti Itu Yang Kedua Apakah Gambaran Tentang Tatanan Masyarakat Ideas Seperti Apa Yang Ingin Kita Jujudkan Bersama Yang Ketiga Bagaimana Perubahan Masyarakat Yang Ada Saat Ini Menuju Masyarakat Yang Dicad Cidak Bal Datun Toi Batun War Purn Tufur Ini Terwujud Ini Harus Kita Wujudkan Ini Harus Kita Sekusikan Secara Bersama Metode Apa Yang Perubahan Perubahan Apa Yang Gerakan Islam Sehingga Terwujud Konsep Masyarakat Madani Yang Ideas Di Berlin Ini Sehingga Dengan Demikian Semestinya Paling Tidak Ada Tiga Hal Yang Menjadi Titik Kesamaan Gerakan Dalam Hal Ini Pertama Kondisi Umat Islam Seperti Apa Yang Akan Kita Wujudkan Apakah Sudah Seperti Yang Kita Inyinkan Hal Umat Atau Masyarakat Sablah Yang Kedua Dengan Demikian Upaya Apa Yang Kita Lakukan Itu Kesamaannya Untuk Membangun Umat Yang Bersatu Yang Mengunggul Sehingga Berdikat Hal Umat Ini Benar-benar Dapat Diwujudkan Kembali Sanyata Dan Yang Ketiga Berdikat Hal Umat Ini Tidak Mungkin Diwujudkan Islami Yang Madani Sehingga Perlu Ditentukan Oleh Suatu Kepemimpinan Yang Islami Pula Oleh Karena Itu Di antara Gerakan-gerakan Islam Di Berlin Ini Apabila Terjadi Perbedaan Pendapat Dalam Memahami Konsep Kehidupan Sesat Detil Ini Perlu Didiskusikan Perlu Konsekuensi Dari Pengambilan Kekasanah Ini Merupakan Satu Konsekuensi Adanya Perbedaan Konsekuensi Dalam Pengambilan Keputusan Kemimpinan Ada Perbedaan Dan Ini Tentu Bukan Satu Persoalan Yang Utama Yang Penting Semua Gerakan Sama-sama Menjadikan Syariat Islam Sebagai Rujukan Dan Sama-sama Memahami Pentingnya Kepemimpinan Bagi Seluruh Umat Islam Ibarat Kata Duduk Dalam Satu Lantai Duduk Sama Rendah Berdiri Sama Tinggi Insya Allah Segala Perselesihan Akan Tidak Mudah Atau Akan Mudah Dan Kita Selesaikan Dengan Baik Dan Tidak Sudah Ditasen Setiap Individu Muslim Memiliki Tanda Jawab Kelompok Pergerakan Islam Mempunyai Kewajiban Yang Mana Diajak Dalam Perangka Bersama Pemimpinan Islam Konsep Untuk Pergerakan Halimat Allah Di Belin Mampu Jerman Seperti Kita Menunggirkan Dalam Pendapat Dari Satu Imam Syafi'i Pro Yuna Sorab Bahwa Artinya Pendapat Kami Benar Tetapi Ada Kemungkinan Juga Salah Dan Pendapat Selain Kami Salah Tetapi Ada Kemungkinan Besar Maka Juga Benar Dengan Pemimpinan Pemimpinan Seperti Inilah Maka Akan Terbuka Bentuk Dialog Tidak Bisa Kita Hanya Berpaham Asop Ini Kelompok Saya Ini Yang Pemimpinan Anda Salah Tidak Demikian Mari Kita Menghati Bersama Mana Ini Merupakan Kewajiban Merupakan Panggilan Individu Muslim Untuk Salah Berjuang Bersama Untuk Salah Bergandingan Tangan Untuk Memujukannya Dengan Serapai Bahwa Islam Adalah Agama Yang Damai Agama Kasih Sayang Dan Agama Yang Merupakan Tinggalan Dari Nabi Yang Sebagai Nabi Yang Di Nabi Yang Universal Adanya Apa Khamdul Ambil Terakhir Yang Memutuskan Yang Terbaik Yang Merupakan Api Akhir Zaman Dikatakan Dalam Al-Quran Al-Arab Ayat 158 Kuli Al-Tubillah Nasyaitan Rajim Kuli Ya Ayuh Hanas Ini Rasulullah Ilaikum Hai Manusia Sesungguhnya Aku Rasulullah Ini Rasulullah Kepada Kami Sekalian Allah Itu Berikan Kemudian Juga Adalah Ananya Dan Kita Lihatkan Rasulullah Muhammad Sebagai Rahmat Bagi Semesta Alam Jadi Apabila Seorang Dikirim Sebagai Sumber Rahmat Bagi Semua Orang Maka Sangat Baik Rasulullah SAW Atau para pengikut kita Tidak akan mungkin Menjadi saran yang kerusakan Dan penerbangan bagi sesama dunia ini Namun kita suruh akan sebagai sesama Yang membangun kebaikan Membangun peradapan dengan hati man Inilah esensi Islam Yang merupakan agama yang cinta dengan Pada ramai Sehingga ketika suruh pada Akhirnya Ditutup dengan Inilah esensi Islam Yang akan kita wujudkan Yang akan kita tunjukkan di pilihan ini Dengan gerakan da'wah jama'i Semua berganda dengan tangan Semua bersama-sama Melepaskan entekatan asofya Melepaskan ikatan kesukuan Ikatan agroganasi kita bersama-sama Untuk menunjukkan gerakan Islam Yang rahmatan lillah alamin Kita tunjukkan bahwa Muslim ini Muslim yang baik Muslim yang khairu umah Yang terdepan dalam teknologi Terdepan dalam berpikir Bersikap Tinggal laku Menunjukkan kerahmatan Seperti bangsa timur Kepada masyarakat muslim Baik itu muslim yang non-Indonesia Dan muslim yang di luar Indonesia Dan juga non-muslim itu sendiri Yaitu masyarakat jirman Sehingga akan terpujuk kehidupan yang Sehingga apabila Kita munculkan dengan baik Maka insya Allah Bapakudan setelah itu tidak akan nyata Dan kita akan munculkan sebagai Orang-orang yang khairu umah Yang terbaik dalam penyataan Kehidupan saat ini Sehingga oleh itulah Maka Pada akhir-akhir ini Di Berlin Terbentuk suatu namanya Forum Okwah Kebangsaan Forum yang menyatukan suatu tekad Suatu wadah Yang akan membahas Dinamika politik, ekonomi Dan sesuatu masyarakatan Dalam menyatukan pemikiran Dan ide cemerlang Sebagaimana agar nanti Islam ini Dapat membunyi Kita internasasi Islam di tanah Jerman Sebagai Islam yang damai Yang Islam yang baik dan nyata Khususnya di kota Balin ini Forum Okwah Kebangsaan ini Juga akan menyampaikan Tiga pesan utama Yang harap diharapkan untuk dirusutkan Yang pertama Forum Okwah Islamnya Kebangsaan ini Perlu satu Okwah Islamnya yang nyata Sebagai suatu kesadaran jama'i Untuk tegaknya Islam Dan terwujudnya Suatu keatas dan suatu keatas umat Yang kedua Mengoptimalkan peran masjid Sebagai senter pergerakan umat Dengan menjaga kesucian dan fungsi utama Yang ketiga Menampilkan wajah Islam Indonesia Sebagai Islam yang Rahmatanil Alamin Sebagai Islam yang Khawal Umat Islam yang terbaik diantara semayanya Dan ramah Bermanfaat untuk konsumat umat Sehingga dapat memenuhi Sebagai konsep Bagaimana kita bisa Menurunkan Potensi Islam Fobia Di penuh Arab ini Untuk itu Sebagai penuntut Maka perkenankalah saya Menampaikan Doa yang pernah Segerat oleh Abdullah bin Ibn Mas'ud Dalam petakannya Yang berarti Allah Ya Allah Perbaikilah Sesama kami Dan Tunjukkanlah kami Jalan yang damai Keluarkanlah kami Dari kegelapan Menuju pada cahaya Dan jauhkanlah kami Dari penestaan Baik yang tampak Mampu yang tidak Dan berkahilah bagi kami Pendengaran kami Pengelihatan kami Hati kami Istri kami Keturunan kami Dan ampunilah kami Sesungguhnya Engkau Ya Allah Yang maha pengampu Dan maha penyayang Dan jadikanlah kami Orang-orang yang Bersyukur Atas nikmatmu Yang kepada kami Dan sempurkanlah Sempurkan Sempurkan Sempurnakanlah Kepada kami Anugerkan kepada kami Hal-hal tersebut kepada kami Ini kami Nunggirkan dari Suhaibul Bukhari Fil Adabil Mufat Halaman Kulai 35 Sekian Kami nunggirkan Semoga Insya Allah Apa yang kami Sampaikan Kepada Forum yang Selamat mula ini Di BPI Dunia Mampu radio Penyak Eropa Dan juga rumah matiah ini Insya Allah Bisa bermanfaat Khususnya bagi saya pribadi Selaku Pelaku Dan pelaksana Di Jerman Dan di Bali ini Dan khususnya Bagi seluruh Jamaah sekian Nasrum Minallah Fathum Garib Fasta Bikul Harap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apabila Ada jamaah Yang ingin bertanya Atau berdiskusi Insya Allah Akan kami jawab Namun Apabila Pada kesalahan kami Belum bisa menjawab Insya Allah Di lain kemudian Akan kami jawab Bahwa sesungguhnya Semua kesempurnaan ini Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kembali penampak Mungkin untuk langsung Kita break dulu Sebelum sesi Diskusi Sesi pertanyaan Mungkin saya serahkan Langsung kepada Mbak Iza Silahkan Mbak Iza Baik Terima kasih Mbak Sepni Dan Sobat TPI Kami akan Segera kembali lagi Untuk sesi Tanya jawab Dan diskusi Jadi untuk pertanyaan Bisa langsung Ditanyakan Di chatbox Di www.radio.gpikunia.org Atau Bisa juga Ditanyakan Via Contact person Yang Sudah dituliskan Di Browser Di e-flyer Di Whatsapp Nomor 491 525 5900 838 Dan Panyakan dari Sobat TPI Dan para pendengar Kalian Akan Segera kami Bacakan Setelah Satu lagu Dari Najahan Dunia Gemilang This is Radio PPI Dunia Boy I got you on my mind Boy I got you on my mind Radio PPI Dunia Suara anak bangsa Satu cinta Satu Indonesia Masih disini bersama Sobat Siar Iza Dari Kota Nancang Tiongkok Dan Masih membawakan Program Spesial Bulanan Kita Sobat TPI Pena Pengajian online Uni Eropa Yang hari ini Temanya adalah Geliat dakwah Islam Yang di Ibu Kota Jermada Tadi kita Udah Melewati Dua sesi Materi Sobat TPI Selanjutnya Akan langsung Menuju Sesi Tanya jawab Yang akan Dipendu oleh Moderator kita Dari Pena Ada Mbak Serti Di sana Silahkan Mbak Serti Terima kasih Kembali Mbak Iza Atas Pembukaannya Untuk Sesi Tanya jawab Kali ini Mungkin Saya langsung Saja Ada pertanyaan Ada tiga pertanyaan Pak Mustafa Sukup menarik Pertanyaan pertama Dari Mbak Nur Aisyah Pada Pak Mukhtaf Apakah pernah Ada peristiwa Yang menyebabkan Ada perlakuan Berbeda Oleh penduduk Jerman Karena Pak Mukhtaf Seorang Muslim Jadi diskriminasi Apakah punya Pengalaman pribadi Kalau yang Berhijab Atau berjilbab Di Jerman Mungkin Bukan sering Pernah mengalaminya Tapi sebagai Seorang Muslim Pria Muslim Di Jerman Bagaimana Mungkin Pak Mukhtaf Punya pengalaman Tersendir Atau teman Punya pengalaman Silahkan Pak Baik Terima kasih Mbak Nur Aisyah Menurut Aisyah Dari Indonesia Terima kasih Pertanyaannya Memang Kalau seandainya Tidak Tidak mengalami Setelah langsung Tapi mungkin Ada beberapa Kawan Sahabat Yang kemudian Memang Ketika Dalam Interaksi Masa ke Jerman Itu Kemudian Semakin Diskriminasi Contohnya Begini Ketika ada Satu kegiatan Pendidikan Di Jerman Setiap akhir Kegiatan Itu ada Semacam Makan Nah Ketika makan Itu Itu Ya Seperti biasa Apakah dia pakai Ejap Atau tidak Tetap Ada yang Barang haram Barang halal Itu Dikabung Kemudian Benar juga Ditanya Kamu kenapa Tidak makan Kenapa Tidak makan Daging babi Itu selalu Pertanyaan Ditanya Oleh orang-orang Yang Kita 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 Itu Orang-orang Yang Ya Kembali lagi Sobat TVI Di program Pena Pengajian Online Uni Eropa Yang Tadi Sempat Terputus Karena Ada Beberapa Kendala Teknis Di segmen Terakhir Ini Segmen Tanya Jawab Segera Saya Kembalikan Ke Mbak Sakti Moderator kita pada hari ini Silahkan Mbak Sakti Terima kasih Mbak Iza Ya Sahabat Semuanya Kita Kembali lagi Kepada sesi Tanya Jawab Dan Saya Mungkin Langsung Apa namanya Berikan pertanyaan Yang sudah Ada Di chat Room Pertanyaan Dari Mbak Nur Aisyah Haifani Kepada Mbak Mbak Apakah Pernah Ada Peristiwa Yang menyebabkan Perlakuan Diskriminasi Oleh penduduk Jerman Kepada Pak Muttaf Sendiri Sebagai Seorang Muslim Mungkin Pertanyaan Pertanyaan Silahkan Pak Baik Bunur Aisyah Haifani Di Indonesia Baik Terima kasih Kekak saya Sendiri Yang Yang bertanya Jadi Memang Kehidupan Jerman Itu Memang Kehidupan Yang Kalau saya Bila Kehidupan Yang Baik Bagi Pendatang Ya Itu Baik Alhamdulillah Saya Disini Tidak pernah Mengalami Hal-hal yang Diskriminasi Sepanjang Memang Jangan Sampai Kita Terlalu Menunjukkan Bahwa Kita Siapa Itu Tidak Perlu Memang Ada Kalanya Di Kalangan Muslim Kita Menunjukkan Siapa Kita Tapi Di Kalangan Non-Muslim Kita Harus Sedikit Menyembunyikan Karena Ini Penting Dalam Strategi Da'wah Yang Kedua Kalau Untuk Orang Lain Saya Seperti Pernah Melihat Saat Itu Ada Seorang Ibu-ibu Dari Timur Tengah Seorang Apa Namanya Seorang Imigran Beliau Itu Datang Tergoboh-goboh Karena Mencari Base Memang Disini Aneh Jadi Base Itu Tidak Menunggu Kita Tetapi Kita Menunggu Base Nah Jadi Kalau Terlambat Setengah Detik Base Akan Jalan Dan Base Itu Akan Menunggu Di Terminal Atau Di Stang 4 Bus Orang 1 2 Menit Nah Pada Waktu itu Ada seorang Ibu-ibu Sebenarnya Waktunya Masuk Dalam Konrad Tapi Karena Tahu Dia itu Pakai Jilbab Kemudian Membawa Ini Semasa Ditinggal Nah Itulah Saya Enak Masya Allah Memang Kita Bersabar Betul Memang Tidak Tidak Mungkin Ini Juga Bukan Neger Kita Sendiri Dan Memang Mungkin Mereka Juga Ada Antipati Dengan Orang Pake Jirbab Berwajah Timur Tengah Berwajah Islam Nah Itulah Yang Terjadi Nah Sehingga Memang Dalam Setiap Perbuatan Tinggal Laku Kita Selalu Mereka Dengan Bismillah Agar Apa Yang Kita Lakukan Itu Selalu Mendapatkan Dua Dari Allah Subhanahu Mungkin Itu Yang Saya Jawab Bahwa Ternyata Memang Konsepnya Disini Kita Yang Harus Berhati-hati Kita Yang Harus Membawa Diri Kepada Berdiri Jerman Tanpa Meninggalkan Identitas Kita Sebagai Seorang Muslim Memang Ada Ketua Juga Seorang Percipar Ketika Memasuki Sekolah Yang Non Muslim Ketika Ada Percipar Olahraka Itu Kemudian Kita Harus Mengikuti Atas Mereka Ya Enggak Mau Bismillah Karena Kondisi Tergesak Terpaksa Ya Harus Kita Ikuti Nah Apabila Ada Kesempatan Untuk Pindah Kita Harus Pindah Memang Rendang Jilbab Itu Bagi Sebagai Orang Jerman Jadi Hal Yang Aneh Gitu Ya Bukan Pakai Jilbab Tapi Mereka Sebenarnya Mereka Itu Antara Heran Atau Orang Jawa Bilang Gumus Dan Antara Pakjub Ada Orang Yang Benar Menerakan Syarakat Islam Artinya Beribadah Tapi Sejalan Mereka Harus Mengikuti Pola Budaya Jerman Mungkin Ada Menyimpang Dikit Ketika Bulan Puasa Kemarin Ada Orang Heran Kamu Kuat Puasa Sampai 18 Jam Padahal Saya Aja Menahan Kelimpungan Inilah Salah Kebanggaan Orang Islam Dan Kita Mengenggam Erat Keakinan Kita Menjadi Salah Kebanggaan Kita Dan Mereka Menghormati Dan Pada Mereka Orang Jerman Menghormati Menghargai Keakinan Seseorang Mungkin Itu Terima kasih Pak Menarik Sekali Pengalaman Dari Pak Mutaf Kemudian Adalah Pertanyaan Kedua Ada Empat Pertanyaan Kemudian Dari Pak Dedi Di Surabaya Menanyakan Dua Pertanyaan 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 Pertama Saya Dengar Suara Ajan Di Jerman Tidak Boleh Terdengar Hingga Keluar Itu Kenapa Penyebabnya Apa Alasannya Pemerintah Melarang Suara Ajan Hingga Keluar Mungkin Satu Pertanyaan Dulu Mungkin Pak Begini Pak Dedi Dari Surabaya Memang Menjawab Memang Negara Ini Merupakan Negara Sosialis Demokratis Artinya Negara Ini Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Artinya Negara Ini Menjamin Kesejahteraan Masyarakat Kemudian Namun Perlu Kita Ingat Bahwa Negara Ini Adalah Negara Yang Sekular Negara Yang Melindungi Semua Agama Tetapi Agama Tidak Bertampur Bawa Dalam Kehidupan Politik Ekonomi Sosial Budaya Jadi Anda Boleh Sholat Di Masjid Anda Boleh Pergi Gereja Ibadah Di Gereja Anda Boleh Kewihara Untuk Orang Orang Yang Sehingga Artinya Kebebasan Hak Privat Itu Menjadi Hak Yang Duktamakan Oleh Pemerintah Karena Semua Dianggap Sama Nah Mengapa Kemudian Jangan Sampai Orang Terganggu Karena Suara Azat Walaupun Kemudian Memang Banyak Laki Kok saya Mendengar Suara Gereja Di Jerman Nah Itulah Beda Ya Sudah Tidak Bisa Lagi Kita Sampai Dengan Itu Walaupun Memang Kalau Di Indonesia Sendiri Suara Gereja Maupun Jerman Semua Dengar Jerman Enggak Hanya Untuk Yang Gereja Cacar Yang Sampai Kemana Masjid Sepanjang Itu Mengganggu Sekitarnya Itu Harus Tidak Boleh Keluar Itu Masjid Bagaimana Kita Bisa Beradaptasi Dengan Budaya Jerman Tanpa Kita Meninggalkan Syariat Yang Ada Sehingga Suara Masjid Suara Adhan Terdengar Oleh Selinggup Apa Namanya Di Dalam Masjid Tapi Jangan Sampai Minimal Mungkin Untuk Keluar Dari Suara Terdengar Di Seluar Atau Memang Yang Satu Kendala Yang Kita Alam Mungkin Begitu Pak Yang Kedua Silahkan Terima 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 Kasih Pak Yang Kedua Islam Di Jerman Kalau Tidak Salah 5% Dari Total Penduduk Tapi Kenapa Tidak Ada Satu Haripun Libur Di Jerman Sedangkan Di Indonesia Ada Libur Imlek Padahal Kau Huky Jumlahnya Cuma 0, Sekian Persen Mungkin Beda Saya Dengar Berapa Negara Bagian Sudah Menerapkan Hari Libur Tapi Pak Muntah Sediri Mungkin Lebih Tahu Sedahkan Memang Beberapa Negara Bagian Jerman Sudah Memang Untuk Yang Diberin Belum Sedang Kita Usahakan Ini Menjadi Kemenangan Dari Masing Pemerintah Daerah Apakah Ini Memang Diwajib Pek Atau Tidak Tapi Artinya Minimal Usaha Yang Telah Dilakan Oleh IWKC EVO Untuk Berdiplomasi Di Platform Wedding Moabit Ini Sudah Berjalan Artinya Penggodokan Hari Libur Idul Fitri Ini Sudah Sudah Dilasan Ya Mungkin Tinggal Diterapkan Ya Kita Bersama Saja Insya Allah Dalam Perbaraan Kedepan Konsep Ini Sudah Tapi Dalam Perlaksanaannya Diberapkan Sekolah Itu Sudah Dilasan Jadi Pertama Kurikulum Agama Sudah Mulai Masuk Dalam Kurikulum Pelajaran Di Sekolah Dasar Atau Sekolah Menang Di Jerman Di Berbaraan Sekolah Sudah Dilasan Seperti Itu Jadi Murid Yang Beragama Islam Itu Bisa Mengikuti Keyakinannya Untuk Sekolah Untuk Menerima Pendidikan Asal Agama Islam Nah Tapi Bagi Yang Belum Ya Bersambar Saja Karena Jumlah Sesuai Yang Ada Kalau Saya Sampaikan Sampai 75.000 Mas Sesuai Mas Tapi Tidak Mungkin Dapatkan Tapi Dari Konsep Negara Pemerintah Sudah Menghargai Islam Sebagai Komunitas Muslim Yang Mempunyai Hak Untuk Melaksanakan Yang Kedua Apabila Jelum Jelum Cukup Ya Memang Nanti Menunggu Waktu Ini Tinggal Menunggu Waktu Jadi Untuk Suara Atan Memang Saat Ini Dalam Konsep Hari Libur Sudah 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 Untuk Yang Balik Ini Belum Dilaksanakan Tinggal Menunggu Waktu Untuk Kapan Dilaksanakan Liburan Kemudian Terima Terima Kasih Pak Atas Pemaparannya Sudah Ada Di beberapa Negara Bagian Yang Menghargai Adanya Muslim Di Sini Dengan Kurikulum Maupun Hari Libur Dan Ada Pertanyaan Dari Mbak Anna Umu Maharani Assalamualaikum Saya Pertanya Pondasi Paling Dasar Apa Yang Dapat Menumbuhkan Jalan Dakwah Di Tengah Kaum Muslim Itu Sendiri Sehingga Kita Dapat Menjadi Contoh Bagi Umat Yang Lain Yang Menjadi Muslim Minoritas Di Negara Eropa Itu Pengalaman Oke Baik Mungkin Yang Perlu Saya Sampaikan Disini Adalah Kita Sudah Paham Bagaimana Konsep Konsep Islam Yang Dibangun Yang Harus Kita Sanya Sekarang Adalah Bahwa Islam Itu Harus Melihat Kebutuhan Secara Kepersama Apa Yang Kita Butuhkan Disini Ini Apa Jangan Sampai Kita Sudah Berbicara Keluar Kemana Mana Tetapi Di Dalam Sendiri Kita Tidak Kuat Untuk Menanggapi Kodean Tadi Memang Seperti Saya Sampaikan Tadi Banyak Organisasi Dibelit Islam Dibelit Jadi Kalau Nanti Ada Yang Masuswa Atau Mau Baca Di Jerman Dibelit Ini Jangan Takut Ada Kita Siap Menerima Teman-teman Kita Siap Membimbing Anda Untuk Mencetolah Yang Sukses Disini Untuk Mencetolah Yang Perberidikan Tinggi Disini Banyak Komunitas Yang Siap Konsep Berisadat Seperti Apa Yang Penting Sekarang Bagaimana Kita Membangun Konsep Bersama Kita Gunakan Masjid Sebagai Standar Awal Untuk Berjamaah Tidak Mungkin Kita Berjalan Sendiri-sendiri Konsep Jamaah Itulah Yang Harus Kita Tekankan Disini Itu yang Saya Jawab Ada Kebutuhan Bersama Ada Kepentingan Bersama Ada Konsen Kita Akan Membentuk Mencetolah Islam Seperti Apa Apakah Itu Belajar Bapak Bapak Ibu Ibu Semuanya Itu Akan Mempunyai Kontribusi Yang Sama Dalam Menengahkan Kalimat Islam Di Jerman Apa Apa Satginya Cari Kebutuhan Apa Karena Yang Namanya Organisasi Itu Terdiri Dari Beberapa Kelompok Terdiri Dari Beberapa Orang Yang Mempunyai Keinginan Mempunyai Tujuan Untuk Mempunyikan Sesuatu Yang Sama Itulah Yang Apa Berbeda Itu Dengan Kepada Masyarakat Apa Yang Dibutuhkan Ini Itu Yang Kita Identifikasi Itulah Perlunya Kita Duduk Bersama Untuk Memusikkan Itu Terus Komunitas Yang Lebih Umum Lagi Jangan Sampai Setelah Kita Duduk Bersama Ini Tetap Bendera Beda-beda Kita Bawa Mari Setelah Kita Duduk Bersama Kita Pecahkan Setelah Bersama Tujuan Itu Akan Sampai Kita Cari Konsep Kebersamaan Cari Sesuatu Yang Sama Dan Bagaimana Itu Kita Bersudukan Dengan Solidaritas Dalam Konsep Keumatan Begitu Mbak Sebi Saya Jawab Terima Kasih Pak Muktaf Atas Jawabannya Semoga Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Mbak Umum Maharani Kemudian Masih Ada Satu Pertanyaan Pak Muktaf Yang Datang Dari Pak Dedi Di Surabaya Apa Saja Kegiatan Kegiatan Mohamadiyah Jerman Untuk Mengembangkan Siar Islam Di Jerman Sepertinya Masih Sedikit Ada Sangkot Dengan Pertanyaan Dari Mbak Ana Tadi Silahkan Pak Baik Terima kasih Pak Dedi Atas Perhatiannya Memang Komunitas Mohamadiyah Di Jerman Ini Alhamdulillah Sudah Berjalan Cukup Lama Ya Sudah Empat Tempat Yang Lalu Sudah Berjalan Kemudian Karena Memang Terkait Dengan Individu Jadi Kita Berjalan Sesuai Dengan Kapasitas Masing Untuk Kegiatan Mohamadiyah Di Jerman Ini Sudah Cukup Banyak Yang Kita Lakukan Untuk Tahun 2016 Ini Kita Ada Pengajian Online Dengan Mengertemahkan Islam Yang Berkemajuan Untuk Mengisi Jawa Islam Di Jerman Kemudian Secara Kontinu Pengajian Banyak Ini Kita Lakukan Setiap Satu Bulan Sekali Pada Minggu Terakhir Hari Minggu Terakhir Kita Lakukan Jam Sabtu Jerman Jam Jerman Waktu Indonesia Kemudian Yang Kedua Di Jerman Ini Pula Kita Ada Pertemuan Rutin Para Pengurus Jerman Atau Kemudian Juga Ada Pengajian Tiap Mingguan Kita Laksanakan Internal Pengurusan Pengurusan Jerman Jerman Kemudian Juga Ada Lagi Kegiatan Yang Terkait Dengan Idul Fitri Kemarin Kita Menyampaikan Menyampaikan Namanya Itu Sumbangan Kepada Masyarakat Indonesia Bukan Sumbangan Kita Mengumpulkan Sekat Fitra Sebesar Satu Satu Tentuan Sehingga Itu Bisa Kita Sumbangan Untuk Dan Insya Allah Kita Akan Continue Ada Kegiatan Pengajian Mingguan Ada Pengajian Pekanan Atau Menggantur Ada Kemudian Ada Pengajian Setelah Pena Satu Bulan Sekali Yang Lakukan Dengan BPI Jerman Dan Juga Ada Kajian Kajian Tematik Lainnya Yang Kita Lakukan Baik Secara Whatsapp Mampun Kajian Yang Langsung Bertemu Dengan Masyarakat Muslim Artinya Di Selain Setelah Internal Kita Bersatu Kita Bersatu Dalam Konteks Masyarakat Muslim Di Jerman Kita Tidak Spesif Hanya Untuk Membeli Tapi Semua Sepanjang Kita Memiliki Yang Sama Kita Akan Bersama Silahkan Pak Sati Ini Seperti itu Terima kasih Pak Mukhtaf Atas Tausiyahnya Dan Sertinya Tadi Bagaimana Islam Di Berlin Bagi Wana Dakwah Di Eropa Sera Keseluruhan Semoga Kita Termotivasi Ini Pak Sebagai Muslim Dimanapun Berada Untuk Berdakwah Dengan Kapasitasnya Masing-masing Tidak Tidak Mementingkan Perbedaan Masing-masing Tapi Lebih Mementingkan Kepada Persatuan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bersama Insyaallah Terima kasih Kepada Seluruh Pendengar Semua Kemudian Terima kasih Kepada Pak Mukhtaf Seleraku Pembicara Nara sumber Pena Kali Ini Kemudian Mbak Iza Sebagai Koordinator Radio PPI Dunia Kemudian Radio MU Dan PCI Mohamadiyah Jerman Saya Selaku Moderator Dan Dari Tim Pena Mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Dan Mohon maaf Sebesarnya Jika ada Kesalahan Dari Saya Saya Tutup Pena Kali Ini Kajian Pena Kali Ini Dengan Hamdallah Alhamdulillah Rabbi Alamin Kemudian Istighfar Astagfirullah Radim Astagfirullah Radim Astagfirullah Radim Dan Doa Penutup Majelis Saya Kembalikan Kepada Mbak Iza Sebagai Koordinator Radio PPI Dunia Silahkan Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Mbak Senti Semoga Moderator Dari Pena Dan Kepada Nera Sumber Kita Pada Malam Hari Ini Bapak Ahmad Hai Fani Semoga Bermanfaat Sobat TPI Untuk Sobat TPI Dimanapun Sobat TPI Semoga Pengajian Kita Pada Sore Hari Ini Memberikan Manfaat Dan Membuat Kita Bisa Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Sekian Dulu Program Pena Pengajian Online Uni Eropa Pada Edisi Kali Ini Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Di Pena Bulan Depan Di Akhir Bulan Oktober Untuk Informasi Lebih Lanjut Pantau Terus Media Sosial Radio PP Dunia Dan Pastinya Live Streaming Radio PP Dunia Di www.radiopppdunia.org Dan Sekian Dulu Sobat Siyar Iza Pamit Undur Diri Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum